Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share ya ini update config LMC terbaru untuk di Poco X3 Pro cuy Jadi untuk config kali ini sudah saya ya modifikasi seperti biasa teman-teman Dan saya juga sudah tes cuman disini sayangnya untuk video malam saya gak keburu cuy Jadi ini ya nanti bisa teman-teman coba aja sendiri untuk video malamnya Ataupun nanti saya akan coba post di komunitas ya teman-teman ya Ataupun di Instagram saya cuy Untuk foto-foto malam hasil dari update config LMC 8.4 di Poco X3 Pro ya Nanti kita coba lihat Nah disini saya akan coba perhatikan lebih dahulu untuk tampilan UI nya cuy Nah aplikasi LMC yang saya pakai ini adalah update yang versi R14 ya Masih yang R14 cuy Oke saya rasa R14 juga masih cukup bagus dan stabil kalau menurut saya cuy Kita coba aja masuk ke dalam aplikasinya teman-teman Nah tampilannya seperti ini ya Saya sudah modifikasi config nya Kemudian disini saya juga sudah aktifkan untuk config Leica nya Lib resolusi Kemudian LDR saya sudah aktifkan Disini juga ada focus tracking Juga disini ada untuk pengaturan manual focus Saya sudah aktifkan juga cuy Dan yang menaikkan disini semua lensanya bisa dipakai ya Ada ultrawide nya Oke ultrawide bisa dipakai Kemudian ada makro juga bisa dipakai dan dia tidak force close cuy Tuh ya ini foto makronya Mantap banget ya semuanya bisa Nah kita coba di video Seperti ini Nah kita coba ubah dulu disini Kalau misalkan teman-teman yang coba gunakan ultrawide juga bisa Disini juga sudah aktifkan untuk AIS nya Di ultrawide teman-teman Kalau kita coba ke makro Belum saya coba tes sih Kita coba aja di makro bisa atau tidak Tidak bisa cuy ya Kalau di makro itu sepertinya tidak bisa buat video cuy Nah dia berhenti seperti ini Tapi dia tidak force close Dia hitam black seperti Jadi dia tidak support untuk video makro ya Seperti itu teman-teman Jadi disarankan gunakan aja kali satu atau ultrawide nya Untuk merekam video ya Seperti ini Dan untuk kamera depannya juga Sudah saya aktifkan AIS nya Dan ini lebih stabil dibanding X3 NFC kemarin cuy Ini keren parah sih ya Wajib teman-teman coba nih Untuk config ini Di Poco X3 Pro nya ya Oke Langsung aja disini saya akan coba perlihatkan Bagaimana kualitas foto-foto Video Dan juga nanti ultrawide makro Foto-foto nya nanti teman-teman bisa disimak aja Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Oke guys disini saya coba tes Ini kamera depannya ya Ini resolusi 1080p 30fps Dan memang sayangnya disini masih belum 4K ya Belum bisa 4K 30fps Untuk kamera depannya cuy Seperti itu ya Meskipun kita menggunakan LMC X Geek Cam ini ya Nah jadi tampilannya Seperti ini cuy Kalau menurut saya sih ini stabil ya Hasil ini Ini stabil cuy Untuk kualitas dari AIS nya benar-benar aktif disini ya Nah Teman-teman bisa lihat disini ya Ini untuk kualitas dari AIS nya benar-benar aktif Mantep sih ini cuy Asli ya Tuh Ini asli mantep banget ini Lancar dan stabil Keren ya Oke guys disini saya coba tes Ini resolusi 4K 30fps ya Nah untuk hasilnya seperti ini Teman-teman Gimana kestabilannya ya Nah ini ada kelapa nih Tuh Oke Nah jadi seperti inilah teman-teman ya Untuk kualitasnya nih Ini keren banget sih Hasil ya Tuh Saya coba tes ini di pinggir jalan cuy Mumpung lagi gak rame lah ya Nah Jadi untuk Kualitas warna dari pohon Nah kemudian ini ada pisang teman-teman Nah gimana menurut teman-teman nih Untuk kualitas Stabilisasinya nih Dan juga kualitas videonya Ini 4K 30fps Mantep ya Kita coba di 4K 60fps cuy Ini masih di kamera utamanya ya Nah Oke guys disini saya coba tes Ini kamera 4K 60fps Lihat Ini pasti jauh lebih stabil Lihat nih ada motor lewat Gimana teman-teman Nah ya Dia pasti jauh lebih stabil ya teman-teman Jadi lancar Jalannya itu lancar Gak nyendet gitu ya Jadi 60fps itu bener-bener stabil Enak Apalagi ini dikombinasikan dengan Warna Natural ya Dari pepohonan Nah ini pisang cuy Tadi tuh kelapa disana ya Kelapa disana tadi tuh Nah jadi seperti ini teman-teman ya Oke Kita coba lihat lagi ke depan Dan Gimana menurut teman-teman Hasilnya ini Luar biasa ya Ini bagus banget Lihat ini hijaunya sawah Tuh ya Sana Gimana menurut teman-teman nih Kalau menurut saya sih ini bener-bener mantep banget ya Untuk kualitas dari Kameranya Ini keren parah Kita coba di ultra wide nya nih teman-teman Oke guys Disini saya coba tes Ini di 4K 30fps Ya di kamera Ultra wide nya cuy Ternyata ini bisa ya Di Poco X3 Pro Dengan ya 8MP Kualitasnya seperti ini cuy Ini ultra wide Ini ultra wide Dan juga Ini stabil ya Saya sudah stabilkan ya Konfigurasinya Untuk CLMC 8.4 ini R14 Lihat teman-teman Ini stabil parah cuy Ini di 4K Ternyata bisa ya 4K 30fps Kalau di kamera bawaannya Dia gak bisa 4K cuy Cuman mentok di 1080p 30fps Untuk ultra wide nya Tapi dengan menggunakan aplikasi ini Dia bisa 4K 30fps Gak tau nih Nanti 4K 60fps Apakah bisa atau tidak cuy Kita coba tes ya Teman-teman ya Ini keren banget sih Asli Oke teman-teman Ternyata Dia bisa 4K 60fps Untuk ultra wide nya cuy Ini luar biasa sih Ini keren parah Aslinya ya Nanti kita coba lihat Di kamera Ultra wide ini Kita coba Shoot kita ya Jadi dibalikan gitu Kita vlogging dengan menggunakan Kamera ultra wide ini Di kamera belakang ya Kita coba nanti Ini untuk kualitasnya Seperti ini cuy Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini saya di siang hari ya Jam 11an teman-teman ya Ini kualitasnya seperti ini cuy Ini luar biasa Ini keren banget Ya Tuh Bisa ya Bisa ya 4K 60fps Ultra wide Mantep banget sih Ini asli ya Oke guys Disini saya coba record Vlogging dengan kamera belakang ultra wide Dengan resolusi 4K 60fps Nih Gimana menurut teman-teman ya Untuk kualitasnya cuy Lihat ya Tuh Di belakang saya ya Pesawahan Kemudian disini ada pohon-pohon Gitu ya Ini luar biasa sih cuy Ini saya di jalan teman-teman ya Ini kebetulan lagi sepi lah Nyantai ya Dan juga Suasanya memang masih Alam gitu ya Oke Tuh Ya Jadi suara Apa Hasilnya seperti ini lah Kalau dipakai Vlogging teman-teman Ya Ini untuk Kerekaman Ultra wide 4K 60fps cuy Ini di LMC 8.4 Ya Konfigurasi terbaru Yang sudah saya tadi Modifikasi Ini luar biasa cuy Wajib dicoba nih Pengguna Poco S3 Pro Mantep nih Keren Asli cuy Mantep Oke guys Itu tadi ya Terkait Pembahasan Update terbaru Konfig terbaru Versi 2 Untuk Poco X3 Pro Yang sudah saya Sempurnakan cuy Ya disini lensanya Semuanya Bisa aktif Tampilan juga Tadi bisa disimak Bisa dilihat Untuk kasih foto-fotonya Hasil videonya Teman-teman Cuman ya Untuk video malam Saya masih belum bisa buat ya Karena Ya waktu juga Teman-teman ya Seperti itu Nantilah Itu yang bisa di Update Di video selanjutnya Mungkin untuk Khusus video malam Atau foto-foto malam Di Poco X3 Pro Dengan menggunakan Config P2 Kali ini Oke Itu aja teman-teman ya Di video kali ini Semoga ini bisa menjadi Di referensi Buat teman-teman Yang masih error nih ya Untuk config Di Cam Xleica Teman-teman Di LMC 8.4 Oke Itu aja Dan jangan lupa subscribe Biar tidak ketinggalan informasi Menarik lainnya Di channel ini cuy Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap nih Poco X3 Pro Meskipun dia sektor performance Tapi kameranya Dengan bantuan aplikasi LMC ini Jadi lebih mantap Sampai ketemu